Wa naksyuruku yaumal kiamati a'amah Orang yang lupa sholat Walaupun rezekinya banyak, hartanya berlimpah, jabatannya mentereng Rumahnya mbak istana, istrinya cantik seperti artis Tapi dia berpaling dariku, kata Allah Aku jadikan hidupnya susah, aku jadikan hidupnya sempit Pikirannya selalu nelongso Apa kata Allah, wa naksyuruku yaumal kiamati a'amah Kelak yang paling bahaya, kata Allah Aku kumpulkan mereka di yaumil kiamah dalam keadaan mata yang buta Na'udzubillah, summa na'udzubillahimin d'alik Kenapa? Akhirnya mereka protes kepada Allah Kala Rabbi, ya Allah ya Rabb Limah hasyartani a'amah Kenapa engkau kumpulkan kami pada hari ini dalam keadaan buta, ya Allah Padahal waktu kami hidup di teluk nangka, ya Allah Kami bisa membedakan mana yang hitam dan yang putih Kami dapat membedakan mana yang terang dan gelap cahaya Tapi kenapa hari ini engkau kumpulkan mata kami dalam keadaan tidak melihat apapun, ya Allah Allah menjawab Dulu aku turunkan hukum Aku turunkan Nabi dari Adam Sampai kepada Rasulullah SAW Aku turunkan Quran Aku turunkan pelajaran yang baik dan penting bagi kalian Tapi kalian pura-pura tidak melihat itu Kalian pura-pura buta dari itu, kata Allah Maka hari ini Aku jadikan kalian benar-benar buta Karena kalian pernah membutakan diri terhadap hukumku, kata Allah Hal mudah sebenarnya dalam hidup Tapi sulit untuk diamalkan Sholat kita itu sebentar saja Ada kalanya kita sholat hanya di saat sempat Itu bahaya, saudara Sholat di saat sempat Sementara malaikat maut selalu sempat Kenapa kita ini tidak betul-betul menyiapkan waktu